Bayangan yang ada di benak saya, tapi prakteknya nanti kita lihat. Karena kadang-kadang apa yang direncanakan, apa yang menjadi gagasan itu bisa berpilok-pilok, tergantung seberapa kuat manajemen itu mengendalikan kota ini dengan baik. Pak Dirut, berapa bulan selesai kira-kira? Satu tahun. Berarti kalau ini Februari, nanti Februari saya lihat. Saya hanya melihat karena saya nanti sudah bukan presiden lagi. Terima kasih. Progres untuk kantor presiden hari ini sudah 74 persen. 70 persen. Kalau untuk struktur bangunannya sudah, tapi untuk bangunan dengan baja dan bilah-bilahnya, ini kita masih menunggu baja yang memang sekarang akan kita lakukan percepatan-percepatan dan bilah-bilahnya, saat ini bilah-bilah ini sudah terpasang 1.282 dari 4.650. Ini kira-kira sepertiganya. Dan kami harapkan nanti untuk sayap, burung Garuda ini bisa selesai di akhir Maret ini. Mudah-mudahan nanti di bulan Juni kita bisa fungsikan untuk upacara. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bapak-Ibu mungkin yang belum pernah ke IKN, terasa jauh sekali ya perjalanan dari balik papan ke IKN. Sekarang berapa jam? Satu setengah jam atau dua jam kurang sedikit. Kelihatan jauh sekali. Tapi tolong nanti dilihat setelah bulan Juni, begitu tolnya selesai, begitu nanti airportnya selesai. Dari airport ke sini hanya kurang lebih 15 menit. Bekti tol selesai, dari balik papan ke IKN, berapa menit Pak Menteri PU? 45 menit. Dulu janjian kita 30 menit loh. Ini nambah 15 menit. Inilah masa depan Indonesia. Dan yang saya bayangkan, kalau trafficnya ke Ibu Kota ini semakin banyak, keramean di sini akan semakin cepat terjadi. Tapi, tadi saya sampaikan ke Pak Kepala Otorita IKN, juga jangan sampai kehilangan kendali dalam mengelola Ibu Kota Nusantara. Karena ada beberapa Ibu Kota baru yang dibangun oleh negara-negara yang tidak saya sebut, kotanya sangat ramai tetapi menjadi tidak terkendali. Ada dua Ibu Kota yang saya lihat seperti itu. Kelihatannya berhasil, tapi sebetulnya tidak berhasil. Sehingga pengendalian kota ini sesuai dengan konsep awalnya, Ores City, Smart City itu betul-betul harus terjadi, betul. Dan saya senang Bank Mandiri segera akan memulai pembangunan kantor untuk, khusus untuk digital services. Karena saya tahu, Levin di Bank Mandiri sudah berapa? 23 juta Pak Dirut, ya. Gedi sekali, sangat gedi sekali. Dikembangkan nanti dari sini untuk menjadi lebih besar lagi. Dan bayangan saya nanti juga kalau ekosistem yang, ekosistem digital yang ada di sini sudah terbangun, itu akan mendatangkan digital nomad untuk hidup di Nusantara ini, karena kota ini akan berbeda dengan kota-kota lain di dunia. Tidak rame, tetapi hidup, tidak ada polusi karena semuanya menggunakan kendaraan listrik dan transportasi umum listrik. Saya kira itulah bayangan yang ada di benak saya, tapi prakteknya nanti kita lihat. Karena kadang-kadang apa yang direncanakan, apa yang menjadi gagasan itu bisa berpilok-pilok, tergantung seberapa kuat manajemen itu mengendalikan kota ini dengan baik. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan, Pak Dirut. Berapa bulan selesai? Kira-kira? Satu tahun. Berarti kalau ini Februari, nanti Februari saya lihat. Saya hanya melihat, karena saya nanti sudah bukan presiden lagi. Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim pada siang hari ini, peletakan batu pertama, groundbreaking, gedung kantor PT, bank mandiri di Ibu Kota Nusantara, secara resmi saya nyatakan dimulai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berkenan mendampingi penekanan tombol sirena, Menteri BUMN, Kepala OIKN, Ketua Dewan Komisioner OJK, Penjabat Gubernur Kalimantan Timur, dan Direktur Utama, Bank Mandiri. Mohon izin, kami pandu. Dalam hitungan 3, 2, 1. Dengan ini telah resmi dimulainya, groundbreaking pembangunan gedung kantor PT, bank mandiri di Ibu Kota Nusantara. Ya, saya kesini salah satunya untuk memastikan bahwa tower untuk ASN kita, untuk HANKAM, itu bisa selesai dengan tepat waktu. Nanti di bulan Juli akan selesai 12 tower, kemudian September 21, berarti 33, ditambah November 14, berarti 47. Selesai kira-kira di akhir November. Sehingga pergeseran ASN ke sini, dari HANKAM ke sini, itu sudah bisa dimulai bulan Juli. Pelan-pelan, ini kerja masih jangka panjang, tapi harus dimulai, 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 dimulai. Dan hari ini kita telah topping off untuk menunjukkan bahwa gedung itu sudah hampir jadi. Sudah setengah jadi. Ya, itu saja.